Buya Yahya menjawab Baik Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya Buya Semoga Buya dan keluarga dalam keadaan sehat Buya saya dalam keadaan yang waswat Saya sudah mendengar beberapa kali penjelasan Buya Tentang kalau kemarin saya dan suami sempat bertengkar Ketika suami saya marah saya diam Tapi saat itu suami saya tidak dapat mengontrol ucapannya Tapi untuk ucapan yang jelasnya tidak ada Dia bilang seperti ini kalimatnya Apa? Apakah kamu mau cerai? Ayo cerai Sebelum Anda melanjutkan Setelah saya kasih jawaban Anda bakal bertanya lagi ke orang lain atau tidak? Tidak Buya Kalau Anda bertanya lagi ke orang lain saya tidak akan jawab Tidak Buya karena saya ingin Rasanya lebih legah ketika mendengar jawaban dari Buya Baik nanti kalau sudah saya kasih jawab pegangi Karena apa? Kalau penyakit waswat nanti biarpun seribu ustadz yang menjawab tetap saja berpindah Sekarang saya stop Mungkin Anda pernah bertanya sekarang setelah ini saya stop Jangan bertanya lagi Silahkan lanjutkan Iya kemudian setahun yang lalu juga seperti itu ketika marah Ya sudah maunya cerai ya cerai Seperti itu Apakah itu termasuk salah atau bukan Terima kasih Buya atas jawabannya Semoga saya bisa lebih baik lagi Dan semoga santri dan Buya sehat Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua dari kalimat itu tidak andai anggap sebagai cerai Kalau seandainya yuk Sudahan aja Sudahan adalah Ditanyakan dia masuknya apa Itu adalah bentuk kinayah Kalau sudahan aja misalnya Kalau dia mengatakan sudah masuk cerai Ya jatuh cerai terkantung niatnya Kalau ternyata suami mengatakan saya tidak berniat mencerai Apalagi kalau mau cerai Kalau mau cerai cerai saja Itu bukan taklik Bukan mengatakan Jika engkau ingin mencerai dirimu maka tercerai Tidak ngomong begitu Kalau ada seorang mengatakan Jika engkau mencerai dirimu maka akan tercerai Maka seorang istri mengatakan Aku cerai diriku maka jatuh cerai karena omongannya Tapi kalau kalimat Kalau mau cerai ya cerai Enggak bukan taklik disini Maka tidak bentuk si otak Bukan tolak sore Bahkan kinayah pun tidak Itu hanya sekedar ungkapan Kalau mau cerai cerai Baru setelah masuk Kalau mau cerai cerai Gimana cara mencerai ni Suami mencerai atau istri mengkolo Seperti itu Jadi belum ada Jadi suami anda tidak mengatakan kalimat cerai Itu tidak sore juga tidak kinayah Dia hanya mengatakan kalau mau cerai Iya semuanya Kita pun juga begitu Siapapun dengan istri kalau mau cerai ya cerai Masa waktu ngomong gitu langsung Kalau mencerai ya cerai Tinggal proses percerainya bagaimana nanti Apakah suami mengatakan cerai Atau istri meminta Itu Jadi Itu adalah anda tidak jatuh cerai Cuma nasihat kami adalah Hentikan kalimat-kalimat ke arah sana Anda itu tidak Jangan sampai mendengar lagi dari suami kalimat cerai Anda perlu mendengar kalimat Bunga mekar Kumbang Itu loh Angin sepuai-sepuai Kalimat indahlah di rumah Jangan cerai Pisah Jangan Hilangkan rumah anda dengan kalimat semacam itu Berjanjilah dengan suami untuk mengungkapkan kalimat-kalimat indah di dalam rumah Tidak ada kalimat pisah Tidak ada kalimat cerai Indah semuanya Nah Akan tetapi Kalaupun Karena kalimat itu sudah pernah muncul Di dalam keluarga Dalam rumah tangga Ketailah bahwa Kalimat itu tidak datang sendiri Tapi kalimat itu ada Muka timahnya Cari sebabnya kenapa suami harus ngomong gitu Anda begitu Apa sih permasalahannya Orang sering salah Ingin diselesaikan masalah kalimat cerainya Sebabnya orang mengungkapkan lingkarma itu apa Orang mempermasalahkan kalimat ini cerai atau bukan cerai Lupa sebabnya kalimat itu keluar apa Itu yang perlu Anda perhatikan Kalau sebabnya adalah kurang pengamtian Anda tingkatkan pengamtian Kalau sebabnya adalah kurang kesabaran Anda kurang kesabaran Kalau permasalahan Anda karena kurang lembutnya Anda semakin lembut Kalau ternyata permasalahan Anda Suami kurang peduli dengan istri Ayo suami peduli Selesai Tidak akan ada lagi kalimat itu Sebabnya harus kita cari Bukan hanya permasalahannya Di ujung sana ada bangkai Lewat aliran air depan kita Kita bersihkan di depan rumah kita Tetap saja bau bangkai Kenapa bangkainya belum kita buang di sana Ujungnya Sebabnya apa Sebab kalau seandainya orang bercerai sekalipun Apalagi kalimat bukan cerai Seperti yang tadi dari suami Anda Kalaupun sudah bercerai satu Kemudian pengen rujuk kembali Sebabnya belum dilakukan Sebabnya belum diberesi Baru rujuk cerai lagi kok Karena apa Permasalahannya belum diberesin Baik Semoga Allah memberikan rumah tangga Anda indah Dan setelah ini Anda tidak kena waspas Dan ini doakan orang banyak Indah, bahagia Tidak ada kalimat lagi cerai Bahkan kalimat apa Selamanya, sehidup semati Rumah tangga dunia akhirat Oh semuanya begitu Insya Allah Apalagi Anda bertanya di Banjiris Mulia Dan Anda dengan keyakinan Berani bertanya di Banjiris Mulia Keyakinan akan ada keberkahan dari Allah untuk Anda dan keluarga Wallah alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!